Intro Halo selamat datang kembali di channel kami yakni Sayonara Jiraiya Pada video kali ini admin akan membahas mengenai momen saat Maito Dai berhadapan dengan 7 pendekar pedang dari Kirigakure Sebelum lanjut jangan lupa untuk like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar kedepannya kami akan selalu semangat untuk mengupload video-video terbaru lainnya Pada perang dunia Shinobi ketiga banyak peristiwa besar yang pernah terjadi Sebelum kemenangan Epic Konoha karena campur tangan Minato ada pengorbanan mahal yang harus dibayar Yakni pengorbanan dari Maito Dai yang pada akhirnya juga sebagai pahlawan desa Dai merupakan ayah dari Maito Gai dan dia menghabiskan seluruh hidupnya hanya sebagai ninja kelas bawah yakni Genin Hal tersebut menyebabkan banyak orang memandang rendah dirinya dan membuatnya mendapatkan judukan sebagai Genin Abadi Ketika Gai mulai mengasihani dirinya sendiri akibat gagal masuk akademi Dia memanahi Gai karena tidak memiliki keyakinan Dan akhirnya mengajari Gai untuk selalu berusaha dan bekerja keras tanpa lelah Dia tidak ingin melihat anaknya bernasib sama dengan Nyai yang hanya bisa menjadi seorang Genin Ketika saat Gen lulus dari akademi Maito Dai memberikannya selamat atas prestasinya Prestasi tersebut telah anaknya perjuangkan dengan sangat keras untuk sampai di tahap itu Kemudian Maito Dai menjalankan sebuah misi-misi rendah sementara anaknya telah melampaui dirinya dalam level Anaknya telah menjadi seorang Cunin sedangkan dirinya masih sebagai Genin Dai terlihat melakukan misi yang begitu berciri khas untuk seorang Genin yaitu menangkap seekor kucing Pada malam hari dirinya terlihat pergi secara diam-diam ke dalam hutan untuk melatih jutsu terlarang Lalu dirinya memberitahukan kepada Gai bahwa dia telah tumbuh dewasa sekarang Lalu ada satu hal lagi yang akan dia ajarkan kepada anaknya Dia memperlihatkan kepada Gai teknik Hachimon Tonko yang membuat Gai begitu takjub melihatnya Dai mengatakan bahwa itu adalah salah satu jutsu terlarang yang dia pelajari selama 20 tahun Dan dia melatih Gai serta bersedia mewariskan jutsu itu kepadanya Kemudian saat perang dunia Shinobi ketiga terjadi desa Konoha mengalami banyak perubahan strategi perang Kala itu setiap Jonin desa Konoha harus pergi berperang dengan membentuk kelompok bersama 3 ninja Genin lainnya Mereka masing-masing memiliki tugas untuk menyempurnakan strategi yang telah diatur oleh petinggi desa Seperti yang terlihat pada Jonin yakni Minato Namikase yang telah membentuk timnya jauh-jauh hari Timnya tentu terdiri dari salah satu ninja elit muda kala itu yakni Kakashi Hatake Ia merupakan ninja termuda yang menjadi Jonin di usia 10 tahun Itu merupakan bakat yang luar biasa bagi seorang Kakashi Kemudian ada Rinohara seorang kunoichi cantik serta Obito Uchiha yang merupakan ninja dari keturunan klan Uchiha Pada saat itu Minato kemudian membagi tim mereka menjadi dua kelompok dikarenakan saat itu Kakashi telah menjadi Jonin Dan diharuskan untuk memimpin tim yang terdiri dari dia sendiri serta Obito dan Rin Mereka bertiga pun pergi untuk melancarkan penyusupan ke wilayah logistik pasukan Iwa Namun strategi mereka tidak lancar akibat dihadang oleh dua Jonin kuat dari desa Iwa Salah satu dari mereka kemudian menculik Rin dan dibawa ke tempat tertentu untuk melancarkan tujuan mereka Ketika ingin menyelamatkan Rin, salah satu musuh mereka ketakutan saat melihat Kakashi Ia mengira bahwa Kakashi adalah si Tarin Putih yang merupakan shinobi hebat dari Konoha Tetapi dia meluruskan bahwa dirinya adalah anak dari Sakumo Di momen ini kita bisa melihat bahwa ayah Kakashi sangat ditakuti oleh Jonin dari desa kiri Hal tersebut mirip dengan ketika mereka diperintahkan untuk kabur saat melihat Minato Namikase Setelah mengalahkan salah satu musuh tersebut, mereka pun pergi untuk menyelamatkan Rin Namun ahasnya Obito tertimpa batu besar saat menyelamatkan Kakashi Dia pun memberikan mata saringannya sebagai hadiah untuk Kakashi karena telah menjadi Jonin Di sisi lain ada Chosa Akinichi sebagai kapten tim dari Maito Gai, Genma, dan Ebisu Mereka ditugaskan dalam misi berbeda pada saat itu Tetapi mereka bertiga kemudian terpisah dari kapten mereka Dan malah bertemu dengan tujuh pendekar pedang dari Kirigakura Salah satu angbata mereka Egnijuso mengatakan bahwa ternyata anak-anak nakal dari desa lain juga tahu tentang mereka Dia bangga bahwa mereka telah terkenal oleh shinobi lain dan tidak sahabat untuk menebas mereka Saat itu ternyata Maito Dai mengikuti mereka bertiga dari belakang Ia datang tepat waktu dan menyuruh mereka untuk pergi dari tempat itu Dai akan berusaha melawan mereka semua serta akan mengulur waktu Putranya berpendapat bahwa ayahnya bukan tandingan mereka yang merupakan seorang Jonin Tapi Dai mengingatkan putranya bahwa dia masih memiliki teknik terlarang itu dan akan menggunakannya Dai tidak ragu untuk menggunakan jutsu tersebut demi melindungi orang yang paling berharga baginya Dalam upangannya itu dia akhirnya membunuh empat anggota kelompok terkenal dari desa kiri tersebut Mereka adalah Jinin Akebino, Kusimaru, Jinpachi Munashi, dan pengguna Hiram Karai Yang menurut admin adalah ayah dari Chojuro Jika ninja lain yang ada di posisi itu mungkin ninja tersebut akan memilih untuk lari Tetapi Maito Dai berani menghadapi sendiri para ninja itu Demi memberikan waktu bagi anaknya untuk menyelamatkan diri dan kembali ke desa Tujuh pendekar pedang Kirigakure ini adalah sebuah kelompok yang terdiri dari Shinobi Pengguna pedang terhebat asal kiri Pedang tersebut diturunkan dari generasi ke generasi sejak era Mizuka ke pertama Mereka memiliki kasus yang berbeda-beda sehingga disebut sebagai ahli pedang Para ninja ini juga terbilang sangat sadis terhadap rekan maupun Shinobi dari desa lain Karakteristik desa kiri memang membuat Shinobi mereka terbilang memiliki sejarah yang kelam Para pemegang pedang ini diketahui telah melakukan kejahatan gila di desa mereka Serta menyukai yang namanya pengkhianatan Sehingga beberapa diantaranya beralih profesi sebagai ninja bayaran Dan ada juga telah menjadi bagian dari anggota Akatsuki Pedang-pedang yang mereka miliki juga memiliki kekuatan misterius Dalam pertarungan tersebut Maito Dai mengaktifkan Hachimon Tonko atau Gerbang 8 Yang merupakan gerbang kematian Itu merupakan teknik paling kuat dari Taijutsu yang pernah dipakai Gai Saat menghadapi Madara di Perang Dunia Shinobi keempat Mereka yang disebut sebagai ahli pedang harus menyerah Dan 4 dari 7 pendekar pedang dari desa kiri itu tewas terkena jurus mematikan tersebut Tetapi tersisa 3 orang lagi dari mereka yang masih hidup Ketiganya diperkirakan masih sempat untuk lari dari ambukan Dai tersebut Hal yang membuat mereka selamat adalah saat itu Dai telah mencapai batasnya Dan membuat dirinya hancur dan menjadi debu Setelah beberapa tahun silam salah satu anggota mereka yang selamat yakni Juzo bergabung dengan Akatsuki Saat itu Juzo memberitahukan ke Itachi kalau Orang tersebut memiliki kekuatan yang sangat menekutkan Dan dia tidak lupa kalau Dai telah membuat 4 rekanya tewas Dan untungnya dia bisa selamat dari hal tersebut Pengorbanan Dai begitu sangat luar biasa serta terhormat Kemenangan Konoha di Perang Dunia Shinobi ketiga tersebut sangat mahal Dikarenakan salah satu Shinobi mereka yang dianggap lemah ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa Mungkin sampai disini saja video yang kami sampaikan kali ini Ini merupakan sebuah ulasan yang membuat admin serta kalian pasti bernostalgia dengan masa lalu Informasi ini kami sampaikan sesuai dengan apa yang ada di manga maupun animenya Jika teman-teman memiliki sebuah informasi tambahan Maka tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!